Hai semuanya, smart miliarder, saya Andi Nathan Lyle berjumpa di sekolah properti miliarder channel dan kali ini kita akan membahas bagaimana milenial berinvestasi tapi sebelum kita bahas itu jangan lupa ya, tidak bosan-bosan saya mengharapkan anda untuk subscribe dan juga memencet bellnya gunanya apa apabila kami memberikan konten-konten terbaru dan kami akan terus rajin memberikan konten yang terbaru semangat kami akan bertambah kalau anda subscribe terus dan bertambah subscribernya serta anda membunyikan loncengnya anda akan mendapatkan konten-konten dan mendapatkan notifikasinya silahkan belakangan ini banyak developer yang kemudian membicarakan masalah milenial bukan hanya developer sih ya, banyak juga dari industri lainnya berbicara mengenai milenial ini banyak yang mengatakan khususnya di properti bahwa milenial itu nggak mau beli properti saya nggak percaya tergantung dari pertanyaannya dan banyak bilang bahwa milenial itu senang jalan-jalan ya memang benar senang jalan-jalan tapi milenial juga punya tanggung jawab pertanyaannya saya pernah bertanya kepada beberapa milenial pertanyaannya saya balik kalau sekarang atau dua tahun lagi atau satu tahun lagi anda ingin berumah tangga apakah anda akan membeli rumah atau tempat tinggal atau anda pergi jalan-jalan pertanyaannya saya balik seperti itu jawabannya ya beli rumah lah pak ada yang bilang beli rumah om gitu-gitu kenapa? artinya milenial juga membutuhkan itu nggak melulu milenial membutuhkan jalan-jalan ternyata tergantung situasi dan kondisinya yang memaksakan dia harus jalan-jalan atau tidak nah kondisi sekarang milenial itu apakah bisa membeli properti atau tidak dan investasi properti atau tidak bagaimana caranya mereka berinvestasi bagaimana caranya mereka membeli properti nah hal ini disadari juga oleh perbankan karena properti itu melekat dengan perbankan khususnya untuk pembiayaan pemilikan ya KPR nah para milenial ini bisa membeli properti ya bisa membeli properti dengan menggunakan fasilitas KPR karena perbankan-perbankan ini akhirnya menyadari akhirnya mereka juga mau membiayai sektor milenial kenapa? tentu milenial yang sudah punya income punya pendapatan milenial ini juga lucu pendapatan mereka ada yang karena mereka tidak bekerja di kantor jadi pendapatan mereka itu tidak dianggapnya tidak tetap padahal pendapatan mereka lebih tinggi daripada orang kantoran saya pernah melihat para kaum milenial yang mendengarkan channel ini Anda bisa membeli properti satu syaratnya tentu Anda punya penghasilan ya kalau tidak ada penghasilan Anda tidak bisa yang kedua eh bisa deh bisa pakai orang tua pakai orang tua duit orang tua tapi kalau pakai duit sendiri satu Anda punya penghasilan yang kedua Anda juga harus melihat properti ini untuk apa kalau untuk investasi saran saya jangan untuk kalau milenial ya jangan investasi untuk capital gain kalau untuk milenial investasinya dari yield kenapa? jadi kalau apartemen itu bisa digayagunakan disewakan dari penghasilan Anda dan dari disewakan Anda punya properti bagian Anda masih muda kok Anda bisa menggunakan fasilitas properti sampai dengan 20 tahun kalau sekarang usia Anda misalnya baru 20 tahun ya atau 19 tahun Anda ambil KPR 15 tahun Anda masih punya keburu dan Anda masih mempunyai properti yang masih disewakan Anda mendapat double income dari hasil kerja Anda dan juga dari properti itu jadi tidak berasa tidak mengurangi daripada kesukaan Anda dari penghasilan Anda tapi kalau mengharapkan capital gain boleh nggak? nah ini dia rumus investasi properti hai para kaum milenial dan semua para investor yang mau dengar rumus properti tidak bosan-bosannya saya katakan yield yang baik akan menghasilkan capital gain yang baik tapi capital gain yang baik belum tentu menghasilkan yield yang baik jadi kalau milenial kalau mau beli properti lihat dulu bisa disewakan berapa ini propertinya ya caranya bagaimana? satu tanya ke broker yang kedua Anda harus lakukan juga jangan cuma tanya tapi Anda juga harus lakukan karena banyak loh broker-broker yang bicaranya juga nggak jujur tapi banyak broker yang profesional bicaranya sangat jujur dan memberikan solusi bagi Anda cari broker yang bisa profesional dan memberikan solusi untuk Anda begitu kalau milenial ya cari investasi yang punya yieldnya bisa disewakannya nah itu kira-kira jadi sangat salah kalau milenial itu tidak butuh properti tidak bisa investasi properti Anda investasi mulai dari umur masih muda ingat properti itu emas coklat semakin lama semakin mahal dan kalau Anda menunggu Anda menunda sampai uangnya cukup tidak akan pernah cukup Anda harus berani memulainya tapi syaratnya tadi yield yang baik demikian dari saya dan kalau ada pertanyaan jangan lupa ya isi komen di bawah isi komen di bawah ini nih di bawah isi komen pertanyaannya apa nanti kita akan bahas kita akan cerita dan menjelaskan bila perlu kami akan panggil orang yang ahli-ahli lainnya untuk berbicara bersama kami untuk menjawab pertanyaan Anda atau mungkin dari developer ada yang mau direview proyeknya agar kita bisa review proyek itu benar apakah tidak sih proyek Anda bagus gak sih untuk diinvestasikan bagus tidak sih untuk tinggal silahkan juga hubungi kami demikian dari saya sampai jumpa dan jangan lupa berikan semangat kepada kami untuk selalu membuat konten-konten dengan men-subscribe dan juga memencet bell yang ada di layar Anda salam sehat salam properti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati